Intro Halo Pemirsa Eno Channel Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan bahwa Indonesia akan menghadapi resesi tahun 2023 Bukan hanya itulah guys, bersamaan pemberitaan mengenai adanya resesi Ada sebuah narasi yang kembali dibangun di tengah-tengah pabrik Yang berisi bahwa sistem hilafah diframing dapat menjadi solusi dalam menghadapi resesi di Indonesia Pertanyaannya adalah, yakin hilafah itu bisa menjadi solusi untuk Indonesia? Seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia Bahwa kenaikan suku bunga sebagai acuan bank sentral di sejumlah negara akan menghambat pertumbuhan ekonomi Bank dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim Dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023 Inilah yang sekarang sedang terjadi Yaitu kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terutama di negara-negara maju secara cukup cepat dan ekstrim Dan itu pasti akan memukul pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut Kenaikan dari suku bunga ini akan menghambat proses pemulihan ekonomi global Bahkan World Bank juga memprediksi ekonomi dunia semakin melambat menjadi 0,5% pada 2023 mendatang Yang memang memungkinkan dapat menyebabkan adanya resesi di banyak negara Eits, kita ulangi lagi ya kalimatnya Bahwa resesi terjadi di banyak negara Jadi bukan hanya di Indonesia ya guys Terus, kenapa ngerasinya khilafah bisa menjadi solusi untuk resesi Indonesia di tahun 2023? Lalu, apa hubungannya? Jelas tidak ada ya hubungannya Resesi itu kan soal ekonomi Sedangkan khilafah itu sendiri adalah sebuah ideologi dan sistem pemerintahan Menurut Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormat Islam, LPOI Kiai Haji Imam Pituduh mengatakan Bahwa khilafah itu bukanlah solusi Tapi justru menjadi desepsi, delusi, dan destibilisasi dan degradasi bangsa Mereka jelas-jelas musuh agama dan musuh negara Isu khilafah adalah bagian dari skenario dan strategi asing Hal itu merupakan bagian dari gerakan politik untuk merebut kekuasaan Dan mengambil alih pemerintahan Serta berusaha untuk menguasai sumber daya dan merubah dasar-dasar dari Indonesia Melalui berbagai upaya yang ada Seperti radikalisasi dan fanatisme Buta beragama dan mendistorsi nilai-nilai Islam Sekelombok khilafah bergerak melakukan propaganda di tengah-tengah masyarakat Melalui berbagai jalur online maupun offline Demi menggoyakan keutuhan dan kedaulatan dari negara Indonesia Yang mempunyai kesatuan Republik Indonesia ini Seperti yang dilakukan sekarang Dengan mempropaganda masyarakat Serta masyarakat jadi tidak percaya lagi dengan sistem pemerintahan di Indonesia Terorisme itu bukan tujuan Terorisme itu hanya salah satu propaganda Cara, metode untuk mencapai tujuan Mereka juga pakai cara dakwah juga Pakai cara tamkin Atau apa? Tamkin itu apa? Mengambil pengaruh atau apa namanya? Infilrasi lah ya Mereka juga takkiah dengan melalui demokrasi Mereka ini tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan Yang ingin mengambil alih kekuasaan Dan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka Ingin mengganti ideologi negara Pancasila Dengan ideologi agama atau khilafah Menurut versi mereka Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanipulasi Mendistorsi Dan mempolitisasi agama Hati-hati doktrinnya ya Ini potensi pada setiap individu manusia Yaitu virus ini Dan sekali lagi saya tegaskan Bahwa radikalisme dan terorisme Mengatasnamakan agama Khususnya yang mengatasnamakan Islam Yakinlah teman-teman Adalah fitnah bagi Islam Ya Fitnah bagi Islam Karena benar-benar bertentangan dengan nilai-nilai Islam Yang rahmatanil Yang akhlakul Yang wajib Kubelwatan minal iman Meskipun bukan hadis Tapi saya yakin itu adalah Substansi daripada Agama atau Islam itu sendiri Mereka memecah belah umat beragama Dan memunculkan fobia terhadap agama Atau Islamophobia Mereka kekuatannya sampai sekarang Ya Yang Masuk dalam kategori Indeks potensi radikalisme Ada 12,2% dari 274 juta penduduk Berapa kira-kira? 33 juta Dengan diri dan indikasi Kalau terorismenya Teman-teman Itu hanya sekitar 13-15 ribu Yang sudah masuk dalam DTTOT Daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme DIJAD dan lain sebagainya Tapi yang ini Yang OTG Belum Dan tidak bisa diapa-apain Maka apa yang kita lakukan? Adalah kesiap siagaan nasional Dengan memberikan vaksinasi ideologis kepada umat Nodrat Masyarakat awal Yang kedua Ini kalian nanti bertugas Kontra-radikalisasi Yang berisi kontra-narasi Kontra-ideologi Dan kontra-prropaganda Terutama melalui dunia maya Saya itu pengen Teman-teman itu Kalau sudah punya kemampuan Hacker Sebagai hacker Itu nge-hack mereka Walaupun muncul lagi Hack lagi Muncul lagi Tidak apa-apa Karena memang itu yang bisa dilakukan Kita Tidak bisa Menangkap Tidak bisa proses hukum Itu yang membedakan kita Dengan Malaysia Dengan Singapura Maka Kalau ada yang bisa memberikan informasi Pernahkah di Malaysia Di Singapura Pernah terjadi aksi terorisme? Pernah? Kenapa? Karena mereka memiliki ISA Internal Security Act Undang-undang seperti Undang-undang anti-supercifnya Kita dulu yang sudah dicaput Makanya ada oknum Ada seorang oknum Bencerama atau ustadz yang sangat terkenal Yang ditolak masuk ke Singapura Betul? Siapa itu? Hah? Uwas ya Harusnya yang bersangkutan bersyukur Harusnya bersyukur ditolak itu Kenapa? Karena kalau yang bersangkutan sempat masuk Kemudian bercerama Dan terdukti intoleran dan segregatif Dalam ceramahnya Langsung ditangkep dua tahun Tanpa proses hukum Karena duang-duang ISA Kita dulu ada undang-undang anti-supercif yang sudah dicaput Jadi Mereka Kelompok-kelompok Atau namanya negara-negara tetangga kita Itu punya regulasi yang bisa Untuk melakukan preemptive justice Artinya melakukan tindakan hukum Untuk mencegah terhadap mereka yang sudah terpapar Paham radikal tadi Sementara kita Baru punya yang namanya Undang-undang yang bisa dilakukan untuk Preemptive justice Belum preemptive justice Artinya apa? Artinya Kita menangkap Ya Kemudian Menindak Memproses hukum Sebelum melakukan aksi teror Terhadap jaringan teror Yang OTG Yang 12,2% Dari penduduk itu Sudah belum bisa diapapain Tugas kalian semuanya nanti Untuk melakukan kontra narasi Kontra propaganda Dan kontra ideologi Di dunia maya Mereka selalu Apa namanya Memanipulasi dan mendistorsi Mendistorsinya begini Sedara-sedara kita Yang masyarakat awam Itu kan sering ditanya Milih mana Ideologi Islam Atau ideologi Pancasila Kira-kira orang awam milih mana Ideologi Islam atau ideologi Pancasila Angkat tangan Yang mengatakan ideologi Islam Yang milih ideologi Islam Angkat tangan Yang milih ideologi Pancasila Angkat tangan Itu yang namanya Ini santri udah kuat Udah kebal gitu Kalau orang awam Pasti milih ideologi Islam Pertanyaannya Islam itu ideologi atau agama Ketika Islam Dijadikan ideologi Sebenarnya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah Memperintahkan Dan tidak pernah Mencontohkan Untuk membuat Negara Islam Justru sebaliknya Dengan negara Madinah Negara yang madani Yang ramah Damai Toleran Dan juga menjamin Keberagaman Dengan harmoni Sebagaimana Yang kita lihat Dalam piagam Madinah Sebagai konsensus Bernegara Yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Konsensus dasar Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila Bineka Tunggal Ika MKRI Dan Undang-Undang 1945 Sudah sangat-sangat Islami Dan sesuai dengan Spirit Islam Yang rahmatan Nilil alamin Yang tidak perlu Dilagukan lagi Solusi atas Berbagai problematika Yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia Sekarang Bukanlah hilafah Tetapi Meneguhkan Kembali Pancasila Dan menggerakkan Semangat gotong royong Serta kebinekaan Yang sudah sesuai Dengan jiwa ta'awun Dan tasamu Dalam Islam Mengganti ideologi Hilafah dalam keadaan Resesi Justru akan membuat Keadaan negara Semakin buruk Dan bisa sampai Ambang batas Kehancuran Hal itu Karena konsentrasi Pemerintah Dan ekonomi masyarakat ini Yang harusnya terfokus Untuk menyelesaikan Masalah Saat resesi Justru terpecah Dengan pola Penggantian ideologi Dan sistem pemerintah Apalagi Pada ideologi Dan sistem pemerintahan Yang jelas-jelas Dilarang banyak negara HTI Dan organisasi-organisasi Pengusung ideologi hilafah Telah dibubarkan Di Indonesia Dan ditolak Di banyak negara Serta Telah terbukti Gagal total Di mana-mana Jadi Tidak ada alasan lagi Untuk membicarakan Solusi mereka Framing yang mereka lakukan Adalah sebuah kejahatan Yang terstruktur Dan berpotensi Merugikan Bangsa dan negara Gimana guys? Masih percaya Kalau hilafah Bisa jadi solusi Untuk bangsa ini? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih